Intro Selamat malam saudara TV Ristasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antarnusa Malam ini bersama saya Abraham Soni Soplantila Mengawali penyampaian Maluku Antarnusa malam ini dapat anda ikuti cuplikan berita utama Sembilan anggota Polri di jajaran Polda Maluku diberhentikan dengan tidak hormat Tim Sar Ambon melakukan evakuasi terhadap para penumpang kapal motor tiga saudara yang mengalami patah kemudi di perairan negeri Larike Intro Demikian berita utama malam ini dan kini ikutilah berita selengkapnya Intro Saudara sembilan anggota Polri di jajaran Polda Maluku mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH Kapolda Maluku Irjan Polroi ke Lumua mengenagaskan sanksi PT DH itu diberikan karena mereka melakukan berbagai tindakan pelanggaran yang merusak citra kesatuan maupun pribadi 6 dari 9 anggota Polri yang mendapat sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PT DH itu ditindak karena pelanggaran disersi atau meninggalkan tugas lebih dari 30 hari berturut-turut 9 anggota Polri yang dikenai sanksi PT DH tersebut 6 orang juga diantaranya dari Polda Maluku sementara 3 lainnya berasal dari Polres pemberian sanksi PT DH kepada anggota Polri di jajaran Polda Maluku dilakukan dalam upacara resmi yang dipimpin Kapolda Maluku Irjen Polroi ke Lumua dalam upacara yang berlangsung di lapangan tahap hari Tantui hanya dihadiri satu orang personil sementara lainnya sudah tidak diketahui keberadaannya dalam upacara pemberian sanksi PT DH itu foto mereka diperlihatkan kepada peserta upacara Kapolda Maluku Irjen Polroi ke Lumua menyebut anggotanya yang melakukan pelanggaran apalagi tindakan pidana sebagai pengkhianat dijelaskan mereka adalah pengkhianat kepada institusi Polri dan tidak ada ampun yang diberikan kepada mereka tidak dengan hormat terhadap 9 personil sebenarnya karena 3 itu di Polres Maluku Tengah, Lanteng, sama MBD disini 6 ya ada di Mapolda ini pun sebenarnya adalah peristiwa atau pelanggaran yang mereka lakukan 2-3 tahun karena belum ada kejelasan secara administrasi mereka PT DH atau tidak, saya bilang sudah, PT DH dan masih ada beberapa, bukan cuma mereka ini dalam proses ada beberapa yang dari 2 tahun sebelumnya termasuk di tahun 2018 ada yang kasus meninggalnya orang karena dia mabuk, dia main-main rolet, senjata itu juga dalam proses, dalam waktu dekat kita juga akan PT DH karena ada beberapa kasus narkoba yang sudah inkrah pidana umumnya melalui proses yang sudah benar ya, cocok sesuai aturan untuk di PT DH kita tidak akan berhubungan PT DH Kapolda Maluku, Irjen Polroi Kelumawa juga menyatakan sejumlah anggota Polri yang terlibat dalam kasus penambangan di Gunung Botak tidak akan diberikan toleransi kepada mereka tindakan tegas akan diterapkan dan diberikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran termasuk di Gunung Botak Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Maluku menggagalkan ribuan bal pakaian bekas asal Malaysia pakaian bekas itu diangkut menggunakan kapal berbendera Timur Leste dan diamankan di sekitar perairan Kepulauan Aru, Maluku dalam pres rilisnya di Ambon Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Vina Rimanan menjelaskan pihaknya telah melakukan penindakan terhadap masuknya barang kena cukai berupa pakaian bekas asal Malaysia sebanyak 1.562 bal pakaian bekas yang diangkut menggunakan kapal berbendera Timur Leste diamankan di sekitar perairan Kepulauan Aru, Maluku penindakan ini merupakan bagian dari 50 penindakan dalam rangka pengawasan yang dilakukan Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Maluku sepanjang 2018 lalu total nilai pakaian bekas asal Malaysia itu berkisar 5 miliar rupiah selain mengamankan pakaian bekas Bea Cukai Maluku juga mengamankan anak buah kapal dan nakoda saat ini kasusnya sementara dalam penyidikan ada 50 kali penindakan yang kami lakukan selama tahun 2018 dari 50 kali penindakan itu ada sebanyak ada penindakan balpres atau pakaian bekas dobo itu ada sebanyak 1.562 balpres yang kami tindak di dobo dan saat ini sudah selesai prosesnya sudah berada di kejaksaan sudah ke-21 Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Maluku selama tahun 2018 telah melakukan 78 kali operasi pasar yang menghasilkan penindakan barang kena cukai berupa 606.400 batang rokok 68 botol MMEA 268 botol liquid VAPE dengan nilai sanksi administrasi 185.400.000 rupiah Kristin Sipahelut Kurniawan melaporkan Tim Sar Ambon melakukan evakuasi terhadap para penumpang kapal motor 3 saudara yang mengalami patah kemudi di sekitar perairan negeri lari ke Kabupaten Maluku Tengah Jumat pagi tadi kapal tersebut berlayar dari Namlea menuju Ambon Jumat pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur Tim Sar Ambon menerima informasi dari nakoda kapal motor 3 saudara kapal rute Namlea Ambon itu mengalami patah kemudi di sekitar perairan negeri lari ke Kecamatan Lehitu Barat Kabupaten Maluku Tengah sekitar 2 jam kemudian Tim Sar Ambon tiba di lokasi menggunakan speedboat milik mereka saat ditemukan kapal tersebut dalam kondisi terapung-apung di tengah lautan Tim Sar Ambon langsung mengevakuasi 13 penumpang di dalamnya dan membawa mereka ke negeri Ureng Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah seluruh penumpang dalam kondisi selamat 6 penumpang diantaranya langsung dipulangkan ke keluarga mereka di kawasan Kebun Cengke Ambon lewat jalur darat menggunakan kendaraan roda 4 milik Tim Sar Ambon sementara 7 orang sisanya merupakan anak buah kapal masih berada di dalam kapal untuk memperbaiki kerusakan Kristen Sipahelut Kurniawan melaporkan Pendukung Jokowi Maruf Amin dari PDI Perjuangan yang ada di Ambon melakukan nonton bareng debat Capres-Cawapres 2019 perdana yang disiarkan TVRI Kamis malam Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Evert Kermite mengajak pendukung yang hadir agar dapat menjadi jurubicara mensosialisasikan program yang diusung pasangan Jokowi Maruf Amin untuk memenangkan Pilpres mendatang nonton bareng debat perdana Capres-Cawapres 2019 yang dilakukan pendukung Jokowi Maruf Amin dari PDI Perjuangan di Ambon berlangsung meriah pendukung Jokowi Maruf Amin dari Parpol berlambang banteng moncong putih itu menggelar nonton bareng debat Capres-Cawapres di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Maluku sebelum debat yang berlangsung pukul 22 waktu Indonesia Timur itu dilakukan ramah-tama antara pengurus DPD-PDI Perjuangan dengan pendukung Jokowi Maruf Amin yang hadir Wakil Ketua DPD-PDI Perjuangan Maluku Efer Kermite menyampaikan nonton bareng yang dilakukan pihaknya sebagai upaya mendengarkan visi-misi Capres-Cawapres yang diusung terutama dalam bidang hukum HAM korupsi dan terorisme Efer Kermite mengajak pendukung yang menyaksikan debat agar dapat menjadi juru bicara untuk menyampaikan program Jokowi Maruf Amin kepada masyarakat nonton bareng tersebut berlangsung meriah ditandai dengan YEL-YEL manakala Capres-Cawapres yang mereka dukung menyampaikan visi-misi dan program yang akan dilakukan debat Capres-Cawapres perdana yang mengusung tema hukum HAM korupsi dan terorisme disiarkan langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik TVRI bersama dua stasiun televisi lainnya dan Lembaga Penyiaran Publik RRI Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan Partai PPS Emak-Emak yang merupakan relawan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno menggelar nonton bareng debat perdana Capres-Cawapres 2019 nonton bareng relawan Partai PPS Emak-Emak di Ambon yang berlangsung meriah di salah satu kafe didukung pengurus DPD Gerindra Maluku Debat Perdana Capres-Cawapres 2019 bertema hukum HAM korupsi dan terorisme kami semalam berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta Lembaga Penyiaran Publik TVRI bersama dua stasiun televisi lainnya dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyiarkan debat Capres-Cawapres Perdana itu secara langsung di Ambon pendukung Capres Prabowo Subianto Cawapres Sandiaga Uno menggelar nonton bareng di salah satu kafe nonton bareng itu diinisiasi Partai PPS Emak-Emak dengan dukungan DPD Partai Gerindra Maluku Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan nonton bareng debat perdana Capres-Cawapres 2019 merupakan inisiatif dari relawan terutama Partai PPS Emak-Emak pihaknya hanya mensupport keinginan masyarakat terutama para relawan Hendrik Lewerisa menyatakan adanya inisiatif tersebut menandakan dukungan kepada Capres Prabowo Subianto Cawapres Sandiaga Uno sangat tinggi di Maluku nonton bareng debat perdana Capres Cawapres 2019 yang dilakukan relawan pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno berlangsung meriah karena menakala jagoan mereka tampil diiringi dengan yel-yel pendukung Capres Prabowo Subianto Cawapres Sandiaga Uno yang melakukan nonton bareng yakni emak-emak dari Partai PPS dan masyarakat yang bersimpati kepada Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno debat perdana Capres Cawapres 2019 dengan tema hukum HAM korupsi dan terorisme dimoderatori oleh presenter Kawakan Irakusno dan presenter TVRI Imam Priyono Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan Wakil Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler menyebutkan masyarakat kota Ambon tidak menanggapi berlebihan fenomena ledakan fitoplankton di Teluk Ambon secara berlebihan menurutnya peringatan yang yang dikeluarkan pemerintah kota hanya untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk akibat fenomena tersebut Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler menyatakan peringatan yang disampaikan dinas lingkungan hidup dan persampahan kota Ambon terkait ledakan fitoplankton hanya untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bertampak kepada masyarakat pemerintah mengkhawatirkan jika memang fenomena tersebut dapat bertampak buruk bagi kesehatan manusia namun dirinya menyebutkan jika warga kota tidak menanggapi berlebihan terkait peringatan yang disampaikan melalui surat Pemkot yang beredar di media sosial itu Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler menyampaikan pengambilan sumpah dan janji pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Ambon sisa masa jabatan 2014-2019 Kamis kemarin Wakil Wali Kota mengaku peringatan tersebut oleh pemerintah Kota Ambon hingga sekarang belum dicabut mengingat dinas terkait masih berkoordinasi dengan LIPI guna mengidentifikasi dampak lanjut dari ledakan fitoplankton menurut Syarif Hadler kejadian ledakan fitoplankton ini bukan baru pertama kali terjadi beberapa waktu lalu kejadian yang sama pernah terjadi dan membuat perairan teluk dalam berwarna merah menurutnya pemerintah akan melindungi warganya agar terhindar dari kemungkinan hal-hal yang tidak dinginkan kalau terkait dengan surat dari dinas lingkungan hidup dan persampahan itu sebagai ikhtiar artinya masyarakat jangan terlalu menanggapinya berlebihan karena ini kan kita antisipasi kemungkinan yang paling berbahaya artinya kalau kita tidak keluarkan peringatan seperti itu kalau kemudian hari dia terjadi sesuatu kita juga akan disalahkan tetapi setelah surat itu keluar memang sampai dengan hari belum dicabut dinas gengkungan hidup dan persampahan masih menter berkoordinasi dengan LIPI Kota Ambon untuk mengidentifikasi dampak selanjutnya saya kira ini juga bukan yang pertama kali di teluk untuk beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi dan laut dalam itu sempat berwarna merah kalau tidak salah dan kemarin juga berwarna merah Melki Latusaule Sarles Bulaman melaporkan PLT Kepala Satuan Polisi Pamom Praja Titus Renwarin membantah adanya Satpol PP ilegal di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Satpol PP yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Maluku saat ini memiliki SK Pengangkatan yang sah berita yang menyebutkan adanya pengangkatan Satpol PP ilegal sebanyak 1.300 orang di lingkup pemerintah Provinsi Maluku dibantah oleh PLT Kasat Pol PP Maluku Titus Renwarin saat ini jumlah Satpol PP yang dimiliki pemerintah Provinsi Maluku sebanyak 169 orang anggota Satpol PP tersebut memiliki SK Pengangkatan yang sah dan dikeluarkan oleh Gubernur Maluku hal itu disampaikan PLT Kasat Pol PP Maluku Titus Renwarin selesai menggelar dalam pertemuan dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekda dan Kepala Biro Hukum tersebut Renwarin menegaskan tidak ada intimidasi terhadap anggota Satpol PP yang ikut memasukkan laporan kekejaksanaan tinggi Maluku Selaku PLT ya saya akan masuk dan saya memeriksa dokumennya dokumennya bahwa dokumen asli ya jadi dokumen SK Satpol PP itu ada dan itu resmi dan itu saya untuk meyakinkan itu saya minta kepada karu hukum dan semua untuk mengkaji ini dan itu semuanya sah jadi tidak ada jadi tidak ada intimidasi oh tidak ngapain intimidasi tidak ada intimidasi jadi pertemuan ini atas kesadaran mereka karena mereka tadinya tidak tahu informasi jadi itikat baik dari anggota saya untuk apa mengklarifikasi memberikan penjelasan lalu sekaligus memohon maaf kepada kami bahwa wah ini mohon maaf jadi awalnya itu dugaan-dugaan jadi awalnya dulu jadi mereka dengan versi cerita yang faktanya di dalam Satpol saya tidak ada misalnya contoh mereka ada yang di media itu saya dengar ada yang menyebutkan seribu tiga ratus tiga ratus itu tidak ada apa urusannya dengan Satpol kalau ada dokumen itu yang Satpol resmi 169 yang sesuai SK yang ada itu aja pemerintah Provinsi Maluku kata Titus Renwarin tidak ada masalah dengan laporan yang disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Maluku apabila tidak ada bukti kuat atas laporan yang disampaikan itu pemerintah Provinsi Maluku siap untuk melaporkan balik mereka yang menyampaikan laporan kekejaksaan tinggi tersebut Frida Rehman Bambang Yudaswara melaporkan pembangunan pembangunan proyek lanjutan dermaga penyeberangan feri di kota Masohi telah rampung dikerjakan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah memastikan tahun ini penyeberangan kapal feri rute Masohi Hunimua akan mulai beroperasi pembangunan dermaga penyeberangan kapal feri di kota Masohi telah rampung dan kini tinggal menunggu waktu operasionalnya terkait aktivitas feri dengan rute Masohi Hunimua Ambon dan sebaliknya PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah KC Patiasina menjelaskan pemerintah setempat telah berkoordinasi dengan pihak ASDP Pusat terkait realisasi operasional kapal feri dengan tujuan Masohi Hunimua dan sebaliknya Patiasina mengaku pihaknya juga telah berkoordinasi dengan ASDP Ambon bila KMP feri Tanjung Kuako sudah selesai perbaikan maka KMP feri Dolosi yang sebelumnya melayari Masohi Hunimua akan ditarik kembali ke Masohi ASDP di Ambon mengatakan bahwa akan dilakukan operasional feri masuk di Masohi ini yaitu feri Dolosi cuma karena Tanjung Kuakonya feri Tanjung Kuako masih docking maka feri Dolosi ini dia mengoperasionalkan di Hunimua Walpirit jadi apabila nanti Tanjung Kuakonya sudah 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 selesai docking maka dengan sendirinya KMP Dolosi dia akan masuk operasional di di Masohi Patiasina menambahkan untuk kelancaran aktivitas kapal feri rute Masohi Hunimua Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah siap untuk mensubsidi kapal feri tersebut selain dermaga penyeberangan terminal khusus yang bersebelahan dengan dermaga feri juga telah selesai dikerjakan dari Masohi Maluku Tengah Fatahila Sia melaporkan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar SKB Kota Ambon siap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer Paket C tahun 2019 Ujian Paket C kali ini telah berlangsung untuk yang ketiga kalinya Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar SKB Kota Ambon pada tahun 2019 ini siap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer untuk Paket C Ujian Paket C kali ini telah berlangsung untuk yang ketiga kalinya Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Ambon Herta Lewe Risa mengatakan untuk tahun ini pihaknya siap melaksanakan program kesetaraan untuk Paket C Lewe Risa menyebut seluruh proses belajar di SKB Kota Ambon berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang diterapkan seluruh fasilitas penunjang untuk mendukung persiapan pelaksanaan UNBK telah terpenuhi dengan baik demikian pula dengan tenaga tutorial untuk program tertunda dari 2018 ke 2019 yaitu Paket C Vokasi untuk Tata Kecantikan dan tutor untuk pelatihan tutor kurikulum 13 ke 13 itu untuk 2019 ini akan dilaksanakan sejauh ini apakah baru pertama kali untuk dilaksanakan UNBK sejenis itu ini sudah tiga kali ya sudah tiga kali dalam nonformal untuk SKB Kota Ambon harapan saya untuk peserta itu lebih serius lagi lebih serius untuk mengikuti proses belajar mengajar Kepala SKB Kota Ambon Hertha Lewirisa mengatakan sejumlah program kerja yang masih tertunda pada tahun 2018 lalu akan diselesaikan tahun 2019 mengingat anggaran yang diusulkan baru terrealisasi pada penghujung tahun 2018 lalu Abu Sahubawa Ungar melaporkan Saudara DPRD Kota Ambon Kamis kemarin menggelar paripurna istimewa pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu Jeffrey Toysuta untuk melanjutkan sisa masa cepatan 2014-2019 Jeffrey Toysuta dari Partai Demokrat dilantik menggantikan almarhum Tom Wayne Rionaldo Tamaela paripurna istimewa dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Ambon sisa masa jabatan 2014-2019 Kamis kemarin dikelar di gedung rakyat belakang Soya Jeffrey Toysuta dari Partai Demokrat Kota Ambon dilantik menggantikan Tom Wayne Rionaldo Tamaela yang meninggal dunia April 2018 lalu rapat paripurna istimewa dipimpin Ketua DPRD Kota Ambon James Matita James Matita dalam pidatonya pada paripurna menyatakan dengan kepercayaan yang diberikan oleh partai dan masyarakat Toysuta akan bertugas sesuai dengan amanat yang diberikan Matita mengharapkan kehadiran Toysuta dalam melanjutkan sisa masa jabatan dapat bersinergi dengan anggota DPRD yang lain sementara Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler menyatakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai eksekutif dan legislatif merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang diimplementasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan Wakil Wali Kota berharap Jeffrey Toysuta dapat melanjutkan tugas dan pengabdian bersama dengan anggota DPRD lainnya diharapkan pula Toysuta dapat bekerja dengan sebaik-baiknya kerjasama yang baik antar anggota DPRD dalam menindak lanjuti berbagai aspirasi warga kota agar kepercayaan Dewan tetap terjaga di masyarakat DPRD akan membantu berbagai persoalan yang muncul seiring dengan perkembangan dan dinamika sosial yang dihadapi di kota ini pihak pemerintah juga menyampaikan terima kasih terhadap almarhum Tom Winrional Lottamayla atas kerja keras dan pengabdiannya bagi bangsa dan negara khusus kota Ambon selama menjadi anggota DPRD Wakil wali kota Ambon mengajak warga kota untuk menjaga semangat persatuan dan kesatuan serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota ini Emanat yang diberikan warga kota Ambon sebagai wakil rakyat dan pelayan masyarakat harus terus dijaga dan diaplikasi dalam berbagai program pembangunan meningkatkan kesejahteraan warga kota Melky Latusau Lesarlas Polaman melaporkan Partai Berkarya Kota Ambon siap mengirimkan satu kadernya ke Senayan melalui Dapil Kota Ambon Ketua DPD Partai Berkarya Kota Ambon Irvin Letukonsina menyatakan siap berkompetisi meraih suara terbanyak dengan target menduduki kursi pimpinan Dewan Konsolidasi dan pembentukan kepengurusan Partai Berkarya di tingkat Kabupaten Kota terus dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Maluku Pembentukan dan konsolidasi kepengurusan sebagai upaya untuk membangun kekuatan dalam meraih suara di Pilek 2019 Saat melantik kepengurusan DPD tingkat Kota Ambon Ketua DPW Partai Berkarya Maluku Sofyan Harihaya menyatakan DPD Kota Ambon harus militan dalam memperkenalkan Partai Berkarya kepada rakyat di Kota Ambon Partai Berkarya memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertinggal utamanya di tingkat desa dan kelurahan apalagi para caleg merupakan figur terbaik yang siap mendulang suara di Pilek 2019 Ketua DPD Partai Berkarya Kota Ambon Irvin Latukonsina menyatakan pihaknya siap berkompetisi meraih suara terbanyak dengan target menduduki kursi pimpinan Dewan Selain itu Partai Berkarya siap mengirim satu kadernya ke Senayan melalui Dapil Kota Ambon Latukonsina meminta kepengurusan Partai dapat bersatu menjadi pemenang pemilu legislatif 2019 di Maluku Walaupun Partai baru namun pihaknya telah memiliki kepengurusan di tingkat desa dan kelurahan di Kota Ambon Pandirya Tahit Julius Padaunan melaporkan Warga Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang tertimpa bencana kebakaran pekan lalu menerima bantuan sembako dari Yayasan Baitulmal PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara Pemberian bantuan sembako tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama untuk mengurangi beban dan peneritaan bagi warga yang terkena bencana Selain menerima bantuan dari berbagai pihak warga yang tertimpa korban bencana kebakaran di Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon juga menerima bantuan sembako dari Yayasan Baitulmal PLN Maluku dan Maluku Utara Pemberian sembako ini merupakan wujud kepedulian dalam rangka meringankan beban penderitaan bagi warga yang tertimpa bencana kebakaran Pengurus Yayasan Baitulmal PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara Irpanko mengatakan pemberian sembako bagi korban bencana kebakaran ini merupakan salah satu program CSRU Yayasan Baitulmal PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara Dengan program ini diharapkan warga yang tertimpa bencana kebakaran dapat terbantu dan terlayani meskipun bantuan yang diberikan nilainya tidak seperti yang diharapkan Irpanko mengatakan bantuan yang diberikan bagi korban kebakaran berupa 76 paket yang terdiri dari beras susu baik telur gula minyak goreng dan mie instan Bantuan yang diberikan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang tertimpa bencana kami dari Yayasan Baitulmal PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara lewat pimpinan kami janara majer kami telah melaksanakan atau melakukan penyerahan bantuan sembako kepada saudara-saudara kami yang beberapa waktu lalu ditimpa musibah kebakaran kami sediakan kurang lebih 70 paket untuk sembakonya dan kami sediakan kurang lebih 20 paket susu bagi anak-anak bayi tentunya di bawah 5 tahun itu semua kami lakukan sebagai wujud rasa peduli kami sebagai bagian daripada masyarakat kota Ambon di mana di PLN sendiri itu ada lembaga atau yayasan yang menghimpun dana zakat dari rekan-rekan pegawai sehingga kita bisa ikut meringankan saudara-saudara kita yang hari ini sedang beruntung di mana mereka sedang diberi kebaan dan dikumpul musibah kebaran bantuan sembako yang diberikan tersebut disambut baik ketua RT setempat ketua RT setempat mengatakan bantuan yang diberikan itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para korban paling tidak untuk meringankan beban mereka kita cuma dapat mengucapkan banyak terima kasih buat PLN khususnya bagi kepala PLN yang sudah punya waktu untuk datang melihat dan membagi sembako buat masyarakat warga RT 04 01 kami selaku warga 04 01 cuma bisa mengucapkan banyak terima kasih kiranya bantuan yang diterima oleh warga dapat dibagi secara keseluruhan dan kami cuma bisa memanjatkan syukur kiranya Tuhan yang membalas kebaikan Saudara Tadipungkiri era milenial saat ini telah mempengaruhi pelafalan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh masyarakat media masa salah satu sarana publik memiliki andil penting untuk meminimalisir hal tersebut informasi yang diperoleh melalui berbagai media masa memegang peranan dalam bentuk sikap mental masyarakat agar dapat berperan secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan peran media masa tidak dapat disangkal telah memberikan andil bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia termasuk TVRI Stasiun Maluku untuk menjejaki pengembangan bahasa di wilayah Maluku kantor bahasa Provinsi Maluku berencana merangkum TVRI Stasiun Maluku mengingat TVRI Stasiun Maluku merupakan wadah pelayanan publik yang dianggap penting dalam pelancaran dan penyebaran informasi tentang bahasa baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah yang ada di Provinsi Maluku rencananya tahun ini kami akan melanjutkan untuk publikasi bahasa dan sastra di media masa salah satunya kami pilih TVRI dan salah satunya koran untuk TVRI menurut kami pembinaan bahasa dan sastra biar lebih dekat dengan masyarakat masyarakat mungkin bisa lebih dekat dan jika kantor bahasa bisa menampilkan atau membawa soal bahasa dan sastra di televisi khususnya di TVRI kami berharap bisa mendatkan diri dengan masyarakat soal kebahasaan ataupun kesastraan di Maluku juga bisa diketahui oleh masyarakat khususnya di Maluku dengan adanya pelancaran dan penyebaran informasi bahasa Indonesia di wilayah Maluku ini diharapkan akan mempengaruhi publik dalam pelafalan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar selain itu juga akan meminimalisir punahnya bahasa daerah yang telah terkontaminasi dengan pengaruh globalisasi Devi Bin Umar dan BRT Opir melaporkan guna memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi pajak tual diuji coba dan bertransformasi menjadi KPP Mikro Tual dengan dibentuknya KPP Mikro Tual diharapkan masyarakat atau wajib pajak dapat memperoleh pelayanan yang optimal Untuk mengoptimalkan pelayanan bagi wajib pajak di seluruh Indonesia Direkturat Jenderal Pajak membentuk sembilan kantor KPP Mikro di Indonesia salah satunya di Kota Tual KPP Mikro ini untuk memudahkan masyarakat wajib pajak sehingga bisa dilayani di kantor tersebut dan tidak lagi mengurus masalah pajak ke Ambon Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Pajak Maluku dan Papua Wonsep Tanirwanda mengatakan kehadiran kantor ini agar pelayanan lebih efektif Dalam sambutannya Sekda Kota Tual Mukti Mat Doan pada peresmian KPP Mikro Tual menyampaikan pemerintah daerah Kota Tual sangat merespons kegiatan yang dilaksanakan ini dikatakannya dengan pajak dapat membangun daerah ini Kota Tual dan Maluku Tenggara mempunyai kontribusi pajak hingga 1 triliun lebih Olehnya diperlukan kerjasama yang baik dengan Direkturat Jenderal Pajak untuk mendapatkan suntikan dana dari pusat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Kota Tual Apresiasi yang sama disampaikan Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanubun dikatakannya untuk menjawab Maluku Tenggara cerdas maka akan dibangun 27 tower telekomunikasi di Kabupaten Maluku Tenggara dan Bupati juga akan mendorong hal tersebut Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kepala Kanwil Direkturat Jenderal Pajak Maluku dan Papua Puan Septa Nirwanda didampingi Bupati Maluku Tenggara Sekda Kota Tual disaksikan para tamu undangan Usai meninjau lokasi kantor dilanjutkan dengan telekonferensi dengan awak media Tujuan uji coba KPP Mikro ini antara lain untuk mengoptimalkan peran KP2KP untuk menjangkau wajib pajak yang belum tersentuh Direkturat Jenderal Pajak Diharapkan dengan pembentukan dan uji coba ini wajib pajak dapat memperoleh pelayanan perpajakan yang optimal khususnya di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual Dari segi pelayanan wajib pajak tidak perlu lagi salah satu contoh mempermudah wajib pajak kalau ada kesalahan kebetulan bisa disini sekarang dulu gak bisa harus di KPP Dari Tual Ong Yen Tati Pikalawan melaporkan Gubernur Maluku Insinyur Said Asagaf mengatakan manajemen pengelolaan masjid perlu dibenahi dengan fasilitas sarana penunjang yang memadai hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku pada peletakan batu pertama pembangunan Masjid Raya Baitul Rahman Negeri Tial Kamis kemarin Gubernur Maluku Insinyur Said Asagaf mengatakan manajemen pengelolaan masjid sejauh ini belum berjalan maksimal bahkan berjalan di tempat sehingga perlu dievaluasi hal tersebut disampaikan Gubernur saat peletakan batu pertama pembangunan Masjid Raya Baitul Rahman Negeri Tial Kamis kemarin menurut Gubernur pengelolaan masjid handaknya didukung dengan sarana penunjang yang harus memadai yakni lingkungan bersih MCK yang layak ketersediaan perpustakaan dan tenaga tamir masjid yang terampil dan cerdas Gubernur berharap dengan dibangunnya Masjid Raya Desa Tial ini warga masyarakat negeri Tial dapat memakmurkan masjid dan dijadikan sebagai pusat transformasi peradaban Islam yang memiliki nilai religius bagi kemajuan Islam terutama di negeri Tial dengan masjid ini tamir masjid Baytul Rahman ini seperti Bapak-Bapak Iman hati moden margot pemerintah dan masyarakat Tial yang ada harus membangun harus mampu membuat program-program yang kiranya dapat memakmurkan masjid tercinta ini jadikanlah masjid ini sebagai pusat pembangunan peradaban umat dan masyarakat di daerah ini banyak bermasalahan yang perlu menjadi perhatian kita bersama antara lain masalah-masalah pergaulan bebas narkotika HIV minuman-minuman keras kerusakan lingkungan dan berbagai macam persoalan keempatan lainnya semoga saja masjid ini menjadi sumber pencerah bagi masyarakat yang ada di sini dalam kesempatan itu Gubernur Maluku Said Asagab mengajak warga masyarakat yang ada di Jasira Salahutu untuk bersatu menghindari perpecahan antar negeri serta menjaga kamtikmas dan stabilitas keamanan terutama dalam menjelang pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif yang akan berlangsung tanggal 17 April mendatang Gubernur yakin masyarakat di wilayah Salahutu menyadari betul tentang pentingnya kebersamaan dalam mengukseskan pemilihan umum 2019 Abu Sahubawa Caktamaila melaporkan Partai Berkarya Kota Ambon bertekad meraih 7 kursi di DPRD Ambon demikian halnya di DPRD Maluku Partai Berkarya bertekad meraih 5 kursi target 7 kursi di DPRD Kota dan 5 kursi di DPRD Maluku bagi Partai Berkarya cukup realistis dengan mempertimbangkan kinerja anggota partai target perolehan kursi bagi partai berkarya cukup realistis sosialisasi dan konsolidasi dipandang sangat efektif untuk memperkenalkan partai berkarya kepada pemilih sebagai partai pendatang baru partai berkarya sangat optimis dengan target yang mereka tetapkan selain kader yang sudah berpengalaman dalam kancah politik yang memiliki basis masa yang cukup banyak sebagai partai pecahan dari Partai Pohon Beringin Partai Pimpinan Tomi Soeharto tersebut akan meraih 7 kursi di DPRD Kota Ambon optimisme tersebut dibangun berdasarkan dukungan masyarakat partai berkarya Kota Ambon Pimpinan Abdul Irvin Latukon Sina merupakan perjuangan membela kepentingan rakyat tersebut dipercaya dan dipercaya 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 dan kita kita dipercaya dipercaya kita biasa selamat menikmati Pengurus Partai Berkarya Kota Ambon yang dilantik kemarin meliputi pengurus di tingkat PAC untuk 5 kecematan di Kota Ambon. Ketua DPW Partai Berkarya Sopian Harihaya mengatakan kepengurusan Partai Berkarya telah sampai ke seluruh pelosok Maluku. Penyebaran kepengurusan akan membantu pencapaian target dalam pemilu. Sopian Harihaya minta seluruh kader bekerja keras dan membangun komunikasi satu dengan yang lain. Yulies Padaunan dan Fani Letahid melaporkan. Gubernur Maluku Insinyur Syed Asagaf melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Baitul Rahman, Negeri Tial, Kecamatan Selahutu, Maluku Tengah. Peletakan batu pertama pembangunan masjid tersebut disaksikan para sesepuh dan pemuka adat setempat. Proses peletakan batu pertama pembangunan Masjid Baitul Rahman, Negeri Tial, Kecamatan Selahutu, Maluku Tengah, diawali dengan upacara adat oleh para sesepuh dan pemuka adat setempat. Kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Maluku Insinyur Syed Asagaf bersama sejumlah SKPD, para sesepuh, dan takmir masjid. Ketua Penitia Pelaksana Pembangunan Masjid Idrus Tatuhai mengatakan, Masjid Baitul Rahman, Negeri Tial, sempat mengalami renovasi beberapa kali karena struktur bangunan masjid sudah termakan usia dan mengalami kerusakan. Dalam perjalanannya melalui rapat saniri negeri dengan pejabat pemerintah negeri bersama tamir masjid, maka diputuskan untuk merenovasi total pembangunan masjid. Pembangunan Masjid Baitul Rahman, Negeri Tial berdiri di atas lahan 20 x 25 meter persegi dengan dana awal sebesar 1 miliar rupiah. Rencana pembangunan Masjid Raya Baitul Rahman, Negeri Tial akan dirancang dengan gaya arsitektur modern berlantai 2. Diharapkan dengan dibangunnya Masjid Raya Baitul Rahman, Negeri Tial ini dapat berguna untuk melaksanakan aktivitas peribadatan seperti shalat lima waktu, jumatan, serta momentum shalat berjamaah lainnya seperti Idul Fitri maupun Idul Adha. Ketika saya lakukan itu, ini tadinya itu niatnya renovasi. Pani saya sudah dibangun pada tahun 2015, itu hanya lalu. Tapi ketika mau dibangun, masyarakat memiliki bahwa desa itu. Ketika kita renovasi, apa yang terjadi? Sedangkan kita mencoba untuk buat apa? Kita minta kepada BIN untuk mengadakan pemeriksaan. Ternyata seperti tadi. Ada rembesan-rembesan, ada insya-syaat, tata-tata itu bahkan tiap-tiap penyambung itu ada yang hanya dihubung oleh empat setiap ini. Dengan pemeriksaan, tata-tata itu bahkan tiap-tiap penyambung oleh empat penyambung. Pemerintah Negeri Tial, Jamal Tuarita mengatakan, pembangunan Masjid Raya Negeri Tial diperkirakan akan menelan dana sekitar 4 miliar rupiah lebih. Dana yang telah tertumpul saat ini berjumlah 1 miliar rupiah lebih, berasal dari para donatur dan swadaya masyarakat. Bantuan pemerintah daerah Maluku juga akan diseluruhkan untuk pembangunan masjid di Maksud. Dan hari ini, kita selalu Kepala Pemerintah Negeri Tial menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Maluku yang pada hari ini sempat hadir di Negeri Tial yang tercinta ini. Dan seluruh masyarakat Negeri Tial, saya menyampaikan terima kasih atas penuhan partisipasi dalam berangga proses pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman Negeri Tial mudah-mudahan amal ibadah masyarakat semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gubernur Maluku Insinyur Syed Asagab berjanji akan membantu pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman Negeri Tial dengan sejumlah dana sehingga target waktu pembangunan yang direncanakan rampung 2 tahun itu bisa terrealisasi sebelum waktunya. Abu Saubawa, Cak Tamela, melaporkan. Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI Provinsi Maluku bertekad memajukan olahraga bela diri warisan budaya itu di Maluku. Pelaksana tugas Ketua Umum IPSI Maluku, Yusuf Wali, mengatakan dengan rutin menyelenggarakan berbagai pertandingan dirinya yakin pencaksilat di Maluku akan diperhitungkan di tingkat nasional. Di tengah eforia, para atlet pencaksilat menyumbangkan 14 medali emas di ajang Asian Games lalu. Namun olahraga bela diri warisan nenek moyang ini belum banyak menunjukkan prestasi di Maluku. Minimnya perhatian pemerintah menjadi salah satu kendala dalam mempertahankan dan mengembangkan perguruan-perguruan pencaksilat yang ada di kabupaten kota. Meski minim perhatian, namun ikatan pencaksilat seluruh Indonesia atau IPSI Provinsi Maluku tidak patah semangat. Hal ini terbukti dengan digelarnya kejuaraan pencaksilat kategori anak usia dini, pra-remaja dan remaja. Pelaksana tugas Ketua Umum IPSI Provinsi Maluku, Yusuf Wali, mengatakan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan jam terbang para atlet di masing-masing perguruan. Diharapkan dengan digelarnya kejuaraan ini dapat memotivasi prestasi para atlet pencaksilat di Maluku. Dan kita harapkan bahwa itu sebagai kebangkitan pencaksilat di Maluku. Kita sangat sadar, kita masih tertinggal dengan daerah lain. Kita hanya berbicara di tingkat lokal, tetapi kita tidak bisa berbicara di tingkat nasional. Kemarin terakhir, popul di Manado pun, kita hanya mengirikan atlet yang tidak berprestasi. Artinya, ini kita butuh jam terbang yang banyak bagi anak-anak kita. Jadi selaku pengurus, ini tanggung jawab kita sebenarnya. Kita mengadakan banyak event, sehingga mereka pun banyak latihan, tidak ada waktu-waktu bermain. Mereka bisa memanfaatkan dan mereka akan tahu bahwa event rutin pengurus IPSI Maluku setiap tiga bulan akan dilaksanakan di kota Ambon, sehingga mereka pun bisa menyiapkan atlet-atlet mereka. Para pelatih dengan komitmen, dengan semangat yang sama, ketemu sama-sama bangkitkan pencaksilat di Maluku. Menuju ke Junda atau Prapon 2019 di Papua pun, mudah-mudahan pencaksilat Maluku bisa berbicara lebih jauh, sehingga dapat lolos ke tingkat PON 2020 di Papua. Dan saya anggap ini kebangkitan isi di Maluku. Ya, selama ini jujur kegiatan, kejuaraan yang atmosfer seperti ini belum. Dengan jumlah perserta begitu banyak, dengan supporter. Jadi secara teknik, saya bisa bilang, aparat pertandingan ya, wajib juri atau pertandingan itu sesuai pemantauan saya kemarin, dari pagi sampai jam 10, dengan menghabiskan sekitar 35 partai, itu berjalan dengan mulus. Kejuaraan pencaksilat Ipsi Maluku ketiga, diikuti 191 atlet dengan 3 kategori, yakni usia dini, pra-remaja, dan remaja. Tiga kategori ini diikuti oleh 11 perguruan pencaksilat Kabupaten Kota, yakni 9 perguruan tinggi di Ambon, 1 di Kabupaten Seram bagian Barat, dan 1 lainnya dari Kabupaten Maluku Tengah. Kejuaraan pencaksilat Ipsi Maluku ini digelar di gelanggang olahraga Universitas Patimura Ambon. Minggu Snoya dan Lama Runga melaporkan. Saudara penyampaian berita tadi mengakhiri Maluku antar Nusa malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dengan kami. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!